Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, para pemirsa yang ada di mana saja Jadi kami disini, saya disini dengan Muhammad Alkitur Rahman Insya Allah nanti sebagai observer yang ingin meneliti Dari pengajaran teman saya, yang mana disamping saya ini Teman sejawat saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Ibu Anita Vivianingrum Ya, Ibu Anita Vivianingrum Yang mana ini nanti akan saya teliti, akan saya observasi Namun sebelum itu, kita disini akan mengadakan pra-observasi Yang mana tujuannya nanti akan meninjau sejauh mana persiapan bunita dalam mengajar Jadi yang pertama akan saya tanyakan ke bunita ini Tujuan pembelajarannya nanti kira-kira apa ya Baik, tujuan pembelajaran saya Sebelumnya saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di kelas 2 Materi yang saya ajarkan yaitu mengenai pengenalan family Dalam tujuan pembelajaran saya, materi tersebut Anak-anak dapat memahami dan mengenal nama-nama anggota keluarga Melalui penerapan dalam bahasa Inggris Seperti itu Ya bagus, ternyata sudah tahu ya tujuan pembelajarannya Kalau sudah tahu nanti yang mau diajar itu Kemudian tujuan pembelajarannya sudah diketahui Kemudian kira-kira nanti yang difokuskan, yang mau dikembangkan Kira-kira dari aspek apa saja ya Yang akan saya kembangkan nanti Dan melalui yaitu 3 aspek pak Pertama itu melalui aspek afektif Kemudian kognitif Dan pesekimoto Afektif itu kira-kira anak mau dijadikan apa itu? Dalam afektif Anak-anak nanti Dengan belajar Apa itu? Anak-anak itu dapat mengetahui atau mengenal tentang apa sih bahasa Inggrisnya Ayah, bacaannya itu apa Kemudian ibu bahasa Inggrisnya mungkin my mother Mother this is a profesi Profesinya itu apa Kemudian kaknya siapa Ya berarti mencakup kognitif juga Kalau psikomatiknya berarti ini Psikomatiknya nanti Anak-anak itu mampu menerapkannya Atau mempraktekannya Dimana nanti Misalnya ayah-ayah itu berpastinya Misalnya menjadi seorang teacher Seorang guru Jadi gimana sih guru itu Cara Mengajarnya itu kayak gimana Caranya gimana Misalnya juga seorang ustad Ustad itu seperti apa sih Pak ustad itu Misalnya mengholat Bisa mengholat Seperti apa Dan anak-anak Yang lain juga Mengikuti Oh seperti ini Menghamatinya Seperti itu Alhamdulillah sudah diketahui juga ya Nanti yang mau dikembangkan Fokusnya itu dalam masalah Ternyata tiga-tiganya Dari APD ke motorik Kognitif Jadi biasanya ada yang cuman dua Ada yang cuman satu Tapi ini Alhamdulillah tiga-tiga Yang wanita hebat Nah kemudian Yang saya tanyakan lagi Rancangan pembelajarannya RPP-nya itu Mencakup apa saja Nanti model pembelajarannya Seperti apa Strategi pembelajarannya Seperti apa Yang mau diterapkan Penerapan saya Pertama kan Kalau dari RPP itu Harus pertamakan Pembukaannya dulu Habis pembukaan itu Nanti ya dikegiatan awalnya Misalnya dikasih Pengenalan Terlebih dahulu hari ini Pembelajarannya gimana Kita akan belajar ini Sebelumnya Kayak mengulang kemarin Materi-kemarin itu Materinya itu apa Mengulang kembali Mengulasnya kembali Habis itu Menyampaikan materi hari ini Kemudian Kita memberikan Kayak explaining Kemudian memberikan Kayak evaluasi Soal-soal Diskusi Kempan balik Itu Diskusi itu masuk Strategi pembelajaran Ya Jadi nanti ada diskusi juga Ya Ada diskusinya Jadi Siswa mampu terlibat Dengan pembelajaran Di kembali Kemudian Ini nantikan Tidak hanya Sekedar metode Metode Atau rancangan pembelajaran Saja Jadi Lebih mantapnya Sebenarnya Mungkin Ada media Pembelajarannya Ini nanti ada media Pembelajarannya Atau tidak ya Insya Allah Nanti ada Pembelian medianya Seperti gambar Dimana gambar Nanti Tersebut Menggambarkan Sosok Ayah Ibu Ibu Kakak Nenek Nanti anak Anak Mampu Misal ini ada gambar Seorang apa ini Ayah Ayah Inggrisnya Oke Father Ibu siapa Tersebut Namanya siapa Seperti itu Baik Jadi Alhamdulillah Ada Pembelajarannya Berupa gambar Itu tadi Kemudian Kira-kira Nanti ini Bisanya Saya Observasi Hari apa Bagaimana berapa Baik Pak Nanti bisa Dimulai hari Selasa Tanggal 13 Februari 2016 Berarti Masih Setahun lagi Ya Enggak Setahun Seminggu lagi Seminggu lagi Ya Seminggu lagi Seminggu lagi Nah Kemudian Ini nanti Saya Infokan Jadi nanti Waktu Buna Vita Nanti mengajar Saya mohon Ijin Untuk Menilai Ini Jadi saya Belajar Menyupervisi Jadi menilai Sejauh mana Bu Vita Nanti Mengajarnya Kira-kira Sudah sesuai Dengan RPV Atau belum Kemudian Sudah sesuai Dengan Apa Minat Bakatnya Murid Bapak Belum Tadi Sudah Diferensi Sudah Diferensi Atau belum Jadi nanti Nanti akan Saya catat Jadi Nanti saya Mohon Ijin Ya Selasa Ya Ya Bu Nah Kemudian Bu Nita Ini nanti Setelah Kita melakukan Pra-observasi ini Kira-kira Apa pelajaran Yang didapat Bu Lintang Setelah Melakukan Pra-observasi ini Saya mendapatkan Yaitu Seperti Masukan Masukan Bagi saya Bagaimana Menerapkan Permasalahan Permasalahan Dalam Pembelajaran Bagaimana 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 Solusi Yang akan Diajarkan Nanti Agar Melajar Lebih Efektif Dan Terkondisikan Kepada Peserta Dudik Alhamdulillah Pemirsa Yang melihat Dimanapun Anda Berada Saya cukupkan Sampai Sini Nanti Kita bertemu Lagi Waktu Pasca Observasi Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kali ini Sudah berjual Atau belum? Tidak Mari kita berjual Lebih Jauh Ketuanya Siapa? Ya Siapa Berjual Ketua 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 Terima kasih telah menonton! 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 Siapa? Kali lagi siapa yang itu? Siapa yang ini? Ibu Pak Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Siapa yang ini? Ibu siapa? Oke yang itu siapa namanya? Mbak Ini apa? Mauder Mauder siapa? Ibu Misal ini yang diberikan? Apa? Siapa? Nah ini kata kamu Angga ya atau dong? Baik Ini kata kamu Lihat siapa ini? Oke Ini aja lah Ayah Berarti kalian sudah bisa ya Sekarang Ibu akan nanti bukan sekalian Sekalian berjalan secara di sini Kalo Lihat siapa Thun Tadi Lihat siapa Tai Lihat siapa Kalau Sek 협 Grab Lihat siapa Lihat siapa буде Sop Komen Sek yt Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Manusia menonton Terima kasih telah menonton